seperti ini untuk lahan ground milik saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat saya salam satu hari oke sahabat saya untuk kali ini saya nggak berburu bonsai ya bahan-bohan saya tapi disini saya ingin menunjukkan untuk tempat ya ada beberapa disini jadi disini saya menyiapkan lahir ground ya untuk paham-paham bonsai saya yang sudah mulai kelihatan tumbuh jadi disini ada beberapa yang sudah saya ground ya ini ada warung ada bus 10 oke akan saya tunjukkan lebih dekat lagi seperti apa sih beberapa paham bonsai yang sudah saya ground oke sahabat saya ini adalah jenis tanaman pusut bulu hasil dongkelan sayang dulu ya jadi dia sudah seperti ini untuk hasilnya ya udah tumbuh lebat sekali cuman disini masih belum saya program ya belum saya bentuk saya khawatir belum nanti ya nanti pasti akan saya tunjukkan ya terus disini juga ada sisiran ini akar cuma akar aja ya oke nanti juga akan saya review lebih lanjut ya lebih detailnya ini ada beringin ibrick ya beringin ibrick beringin ibrick sudah seperti ini ini sudah waktunya mungkin ya mungkin beberapa minggu lagi bisa kita pemilihan ranting pemilihan cabang ini juga ya terus di belakang situ nah ini karena apa selah-selahnya saya kasih sancang ya budidaya sancang sampai sana oke ini juga ada beringin ibrick beringin ibrick ini masih belum ada ya ini masih belum ada masih saya siapkan terus yang ini bukenville ini yang bukenville oke selain itu tadi disini juga ada waru ya waru hasil bulan saya yang dulu ya ya dia sudah mulai tumbuh seperti ini banyak sekali untuk pertumbuhannya ya terus ada lagi waru di heratan ini saya kasih waru-waru aja mungkin sebelah sana saya kasih nanti waru yang saya okulasi dengan red panama ya kalau enggak gitu yang sebelah situ ya sebelah situ mungkin saya kasih waru yang sudah saya okulasi dengan red panama ini waru yang kemarin saya program ya nah setelah itu saya pindah kesini nah ini sangat mewah sekali sopensi seperti ini nantinya ya oke nanti jika sudah lupa akan saya coba untuk review juga ini waru hasil bulan saya juga ya ini enggak tahu sayang ya batang yang ini mungkin mau saya buang karena apa ini mati ya enggak tahu ini ini hijau tapi disini mati ini kering mungkin nanti mau saya bikin batang tunggal aja disini juga dia hidup ini hidup tumbuh nah ini tumbuh semua oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini wah gimana ya ini masih ada beberapa yang belum saya pindah ya masih saya pila-pila nanti akan saya coba atur lagi nanti jika sudah saya tata akan saya tunjukkan lagi pada sobat bonsai seperti apa sih koleksi dari pada jaya bonsai zone oke sobat bonsai yang ada ini ada ini amplas putih yang nanti bakalan mau saya ground karena apa cabangnya ini kayaknya bertumbuhnya dia kurang ya kurang bagus terus disini ada mentaus atau jalitri seperti ini ini mentaus atau jalitri dan ini yang sudah saya okulasi dengan anting putri ini rencana memang saya mau bikin indukan ya indukan kalau nanti saya kebur konfece mentaus satu jalitri nanti bisa kita okulasi dengan anting putri terus daunnya hampir sama cuman ini agak menghilat aja terus daunnya kalau juga sedikit tipis ya kalau ini agak tebal kalau ini yang nanti untuk ini sedikit tipis oke jadi kurang lebih seperti ini untuk persiapan lah jadi meskipun seperti ini ukurannya gak terlalu besar jadi kita coba untuk atur aja yang biar selesai selesai kita dibikin sancang ataupun yang lainnya bisa seribu mingkang saya juga ada nanti akan saya coba untuk kebudaya jadi kurang lebih seperti ini untuk lahan ground milik saya oke selesai jadi kurang lebih seperti ini untuk persiapan lahan ground untuk beberapa bahan bonsai saya yang perlu kita ground mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk selesai jadi ini kita menggunakan genteng-genteng bekas ini aja sudah cukup mungkin untuk sementara kita pakai tali rafia seperti ini nanti bisa kita menggunakan kawat biar lebih awet lagi untuk tahan lama lah intinya oke terima kasih jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe agar saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berhubungnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania selamat menikmati